Kalau kualat sih, saya meyakini kualat itu memang ada, ya baik kepada yang tampak maupun kepada yang tidak tampak. Saya beri contoh ya, dulu zaman ketika saya masih seorang entrepreneur, seorang pengusaha, saya pernah membeli sebuah rumah tua untuk saya jadikan gudang. Karena bentuknya adalah rumah tua, tentu bangunannya harus dipugar, lalu dibangun ulang supaya bisa jadi sebuah gudang, memang belinya murah meriah. Nah pada waktu itu untuk membongkar bangunan itu, tentu saya menggunakan yang namanya tukang bangunan, tukang batu ya. Rupanya pada saat bangunan itu sedang dirobohkan dan mungkin digalipondasi dan sebagainya, ada di dalam tanahnya itu kerangka manusia yang sudah lama terkubur sehingga jadi kerangka. Lalu mandornya lapor ke saya, tanya ke saya, saya bilang ya pindahkan baik-baik, dimakamkan baik-baik. Kita walaupun tidak tahu siapa dia, tetapi kita selayaknya menghormati. Jadi saya mengatakan begitu, pindahkan baik-baik, cari tempat makam yang baru, makamkan baik-baik. Oke, rupanya salah satu di antara tukang bangunan ini, ada yang tidak percaya dengan yang namanya hal-hal gaib gitu. Jadi pada waktu itu ketika si mandor memberi perintah kepada anak buahnya ini semua untuk memindahkan baik-baik, dikubur baik-baik. Ada satu ya, yang dia ini sangat-sangat ga percaya dengan hal-hal seperti ini, lalu dia berulah, kalau saya bilang ya berulah. Jadi dia bilang gini, orang ini juga cuma kerangka, ngapain juga harus dipindahin baik-baik, yaudah buang aja. Lalu bahkan dia sengaja mematahkan salah satu jari kaki di kerangkanya itu. Setelah dia patahkan jari kakinya itu ya, itu kan mungkin jadi segini mungkin ya. Kemudian dia beraction seolah-olah itu merokok dengan jarinya ini, sampai disulut sama korek api segala. Jadi dia sengaja bergaya seolah-olah merokok itu disulut, lalu habis itu seperti rokoknya dibuang dan diinjak-injak. Seperti mematikan rokok, ini menurut cerita ini ya, mereka yang di sana. Nah anehnya ya, beberapa hari kemudian, terjadi sebuah kecelakaan kerja di tempat itu. Jadi si tukang bangunan yang tadi mematahkan jari ini, kemudian dia merokok-rokok dengan kerangka kaki ini ya. Dia kejatuhan, entah kejatuhan apa saya enggak paham. Anehnya dia kejatuhan sesuatu itu membuat jari kakinya yang persis di kerangkai manusia yang dia ambil jarinya itu kena dan patah. Dan kemudian akhirnya apa? Kan dilarikan ke rumah sakit, kemudian dia sempat saya tengok. Sempat saya tengok, dan dia kemudian mengatakan ke saya cerita kejadiannya seperti itu. Dan dia akhirnya merasa kapok dan ya dibilang percaya atau enggak percaya itu terjadi. Dan karena takut, akhirnya dia enggak mau bekerja di proyek itu. Jadi dia mengundurkan diri. Nah, jadi kadang-kadang di antara kita ini mungkin ada sebagian yang memang tidak mempercayai adanya makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk gaib di sekitar kita. Nah tapi alangkah baiknya kita tetap menghormati keberadaannya. Nah, dan jangan kemudian ya kalau seperti tadi mungkin bisa dianggap selain pelecehan, dia juga menantang. Nah, apakah kemudian kecelakaan itu mungkin ya Anda berpersepsi bahwa wah ini berarti arwahnya yang ini kerangkanya marah, kemudian menyakiti. Kita enggak tahu ya apakah memang arwahnya itu masih gentayangan dan marah atau mungkin makhluk lain yang mungkin melihat dan jengkel melihat orang ini sehingga diberi pelajaran. Karena bagaimanapun juga dengan dia melakukan pelecehan itu, dia secara tidak langsung sudah melakukan satu karma buruk. Nah, ini bahayanya. Maka kita harus berhati-hati. Apapun itu, sebaiknya kita jangan terlalu ketika kita mungkin berseberangan atau mungkin kita enggak cocok dengan pandangan itu. Atau mungkin kita melihat orang lain bercerita mengenai hal-hal yang mungkin menurut dia itu sesuatu yang aneh dan tidak memasuk. Soal, menurut saya jangan kemudian melakukan pencelaan atau mengkritik atau mungkin ya kurang lebih seperti itulah. Karena nanti kalau terjadi seperti hal tadi ya, itu yang rugi siapa? Akhirnya si tukang ini kan kehilangan jari kakinya persis di jari kaki yang di kerangka yang dia potong itu. Nah, yang rugi siapa? Dan dia enggak bisa bekerja lumayan lama karena harus menyembuhkan kakinya dulu. Nah, itu kuala sama yang enggak tampak. Maka bicara hal-hal yang enggak tampak ini sebenarnya lebih mengerikan daripada yang tampak. Karena kalau Anda dikejar sama dep kolektor, Anda lari, Anda masih bisa. Nah, ini Anda mau lari kemana? Coba. Dia bisa menembus ruang dan waktu. Maka hati-hati ketika berbicara mengenai makhluk-makhluk seperti ini, jangan sedikit-sedikit ngejudge bahwa makhluk kayak gitu jahat lah, udah dia ini nyerang saya lah, ada setan yang gangguin saya lah. Dengan pikiran Anda sudah buruk sangka dulu, ini sudah bikin karma buruk yang bisa saja membuat makhluk ini jadi jengkel. Dan akhirnya yang sebenarnya dia enggak melakukan apa-apa, akhirnya malah ya itu kurang lebih bahasa mungkin bahasa umumnya adalah jadi ngerjain Anda. Awalnya mungkin mereka diam, akhirnya jadi ngerjain Anda. Itu kualat yang versi dengan makhluk gaib. Tapi kalau kualat versi dengan manusia, saya kadang merasa bahwa hari ini saya jadi bikuni sepertinya saya kualat juga. Ini setelah saya selam-selami ya, meskipun ini kualatnya baik ya, tetapi saya berpikir kayaknya ini ada korelasinya dengan apa yang pernah saya pikirkan di zaman saya kecil. Nah jadi ini saya cerita ya berbagi pengalaman. Jadi pada waktu saya SD, sebenarnya dari playgroup sampai SD, saya ini sekolah di sekolahan katolik. Nah pas di SD itu, sekolahan saya itu satu kompleks sama yang namanya susteran. Jadi kalau mau masuk ke SD saya itu, ini kan jalan masuknya nih pintu masuk. Kita tuh masuk di sebelah kanan sini, ada kompleks susteran. Nah di sini ada pertigaan ini, masuk ke kiri ini ada kapel. Jadi sekolahan saya, SD saya masih masuk lorong sana lagi, baru sampai ke SD saya. Sehingga setiap hari saya itu melewati area suster di sini. Dan saya sebenarnya lumayan beriman, jadi karena sekolahan saya di sana, harus melewati lorong ini, di sini ada kapel. Saya tiap pagi itu sebelum berangkat sekolah itu sebelum masuk kelas, saya ke kapel dulu. Saya sembahyang kepada Tuhan Yesus, ya tolong berkati Tuhan, saya mau sekolah, kan gitu. Pulang sekolah pun sama, saya balik ke kapel dulu, terima kasih sudah diberkati, aku mau pulang, udah gitu. Jadi, setiap hari saya lewat di area suster ini. Nah pada waktu itu, ya katakanlah saya mungkin pada waktu SD itu kan lumayan beriman. Di sekolah, saya rajin ke kapel. Di rumah, saya rajin liam keng kuan im. Orang beriman apa, ya kan? Cuman terus terang saya bahkan tidak ada pemikiran untuk hidup selibat. Dalam arti, apakah menjadi suster, apalagi jadi bikuni. Sama sekali tidak terpikirkan. Bahkan pada waktu itu, setiap hari saya lewat gini, dan saya melihat suster. Saya itu berpikir, ini orang kok mau ya hidup kayak gini? Apa sih ya kerjaannya, kalau hanya berdoa-berdoa apa tidak bosan ya? Kemudian berkomunitas ya, dan tidak nikah, ya kan? Meskipun saya tidak ada cita-cita menikah, Tetapi saya tidak ada cita-cita untuk hidup menjadi seperti ini. Menjadi biarawati, atau menjadi bikuni. Itu sama sekali tidak terlintas. Jadi, pada waktu itu, setiap hari saya melewati susteran, dan kalau pas kebetulan melihat ada suster pas lagi di situ, tiba-tiba saja terlintas di dalam pikiran saya itu. Ya pikiran seperti itu. Kok ya ada orang mau kayak gini, hidupnya kayak gini. Padahal saya mikirnya waktu itu, bukan dengan kebencian loh. Saya hanya berpikir terheran-heran menurut saya ya waktu itu. Setelah saya selami lagi, saya analisa lagi, saya kembali ke masa kecil saya, kemarin waktu kecil apakah saya mikir dengan kebencian? Kayaknya enggak. Saya hanya berpikir dengan heran. Kok ada ya orang yang mau hidup selibat, berkomunitas, kemudian hanya mengisi hidupnya dengan sembayang-sembayang dan sembayang, itu bayangan saya waktu kecil. Sehingga ketika kemudian setiap hari, setiap lewat, itu bayangkan itu, SD kan 6 tahun itu. Ketika setiap lewat dan saya selalu melihat suster, hanya itu yang terlintas dalam pikiran saya. Padahal saya berpikir hanya menurut saya sih sambil lalu. Sehingga logikanya, karena berpikirnya itu sambil lalu, logika saya adalah kekuatan karmanya seharusnya enggak terlalu kuat. Ini kan sebenarnya secara enggak langsung, saya kan ya meskipun apa ya namanya, meskipun terheran-heran, tetapi mungkin ada rasa aneh, atau entahlah saya sulit menjabarkan, tetapi ada sebuah mungkin penolakan. Bukan ini, bukan hidup saya enggak seperti ini gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Padahal itu menurut saya waktu itu saya enggak ada kebencian, saya enggak ini, ya kan. Saya hanya berpikir sambil lalu, setiap kali ketemu dengan para suster itu. Merasa aneh saja, heran gitu loh. Nah, ini padahal saya mikirnya hanya seperti itu. Sekedar sambil lalu. Bayangkan, hanya sambil lalu saja, saya pikir hari ini saya kualat ya. Tiba-tiba kemudian menjadi tertarik, dan kemudian hari ini menjadi bikuni. Jadi, coba Anda bayangkan, ini pikiran yang hanya sambil lalu. Setiap kali lewat, ketemu suster, mikirin seperti itu, tapi sambil lalu. Enggak ada rasa yang aneh-aneh, yang maksudnya yang penuh kebencian, atau marah, atau apa. Baru sambil lalu. Itu pun memiliki sebuah kekuatan, dan efek, efek kualat ya. Meskipun ini kualat yang baik ya buat saya. Apalagi ketika kita melakukan karma yang buruk, dengan kekuatan atau perasaan yang meluap-luap mungkin kebenciannya, atau mungkin merasa gak sukanya. Karena manusia ini ketika melakukan hal buruk, itu biasanya luapan perasaannya itu lebih besar, dibandingkan ketika melakukan kebaikan. Sobat Anda mungkin, resapi. Di dalam kehidupan sehari-hari, ketika Anda jengkel dan melakukan sesuatu yang buruk, pasti dengan sepenuh hati, dengan penuh perasaan. Tapi beda lagi ketika Anda berbuat baik, ya belum tentu dengan penuh perasaan, apalagi berasaan bahagia, sampai hatinya tergetar. Ini kan sudah sangat jarang. Ya berbuat baik, paling berbuat baik doang. Ya kan? Nah, jadi ini bahayanya di sini. Maka, saya sangat meyakini sih, kualat itu ada. Baik kualat kepada yang tampak, maupun yang tidak tampak. Hal baik saja ini, yang menurut saya ringan, pola pikir saya waktu itu, ya kan? Ini saja bisa berbuah. Apalagi ketika kita menanam karma itu dengan sangat kuat. Nah, maka hati-hati. Hati-hati dalam berpikir, apalagi berucap, juga bertindak. Ya hati-hati itu tadi, hati-hati kualat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.